Ada seorang perempuan yang na'udzubillah, semoga Allah mengampuni, dia pengen Tuhan-Tuhan, pengen benar. Dia kebelasan dalam zina, padahal dia sudah punya suami. Saya menduga bahasanya, jangan-jangan suaminya adalah memang modelnya enggak pantas banget. Sehingga saya penasaran, pengen tahu suamimu mana, di bawah suaminya, saya inilah suaminya ganteng. Dalam hati saya mungkin ganteng fisiknya, dia tidak bisa memenuhi, saya tanya dengan jujur, suamimu memenuhi kebutuhan batinmu? Memenuhi, Buya. Bingung, saya mulai bingung ini ada apa. Suamimu memenuhi kebutuhanmu? Iya, Buya. Saya ingin tahu laki-laki yang telah menjinayamu ada fotonya? Kemudian dia mencari-cari, karena waktu itu sudah tobat, secara pertama tobat, hapus dia, dicari, coba dicari, saya ingin tahu. Subhanallah. Jauh, sangat ganteng suaminya. Dan siapakah laki-laki itu adalah orang yang mengantarkan air, seminggu dua kali mengantarkan air. Lalu kenapa bisa terjadi? Saya paham, yang rusak dirimu sendiri. Langsung saya tutup poin. Kau biasa nonton film yang tidak-tidak, kan? Iya, Buya. Rupanya apa? Dia adalah seorang profesi, dia adalah seorang sukses. Dia sukses, perempuan sukses. Cuma dia sering mengumbar syahwatnya dengan nonton yang tidak-tidak. Kemudian kalau ada laki-laki membayangin dan sebagainya. Saya tidak fokus lagi pada istri suaminya. Sehingga waktu itu ada bangkit syahwat, ada laki-laki lewat, dia berdizinai. Sampai dia mau dicerai sama suaminya. Makanya termasuk pendidikan yang harus kami hadirkan saat ini adalah hati-hati dengan tontonan yang tidak benar itu. Biarpun sudah suami istri, awas hati-hati. Itu merusak mental. Dan itu bikin candu itu, kecanduan. Anak muda, tua, muda sama kalau sudah bisa nonton film-film kotor itu kecanduan dia. Yang ngantuk tidak ngantuk. Karena urusannya bukan urusan mata saja, urusannya rasa, urusannya syahwat. Dan itu bisa merusak mental sampai seorang. Akhirnya dalam Islam itu lihat, Islam itu namanya mahrum. Mahram itu adik dengan kakak itu tidak bisa syahwat. Anak dengan ibu tidak bisa syahwat. Mahram itu. Haram dinikahi. Aslinya begitu. Cuma hari ini banyak orang gara-gara tontonan seperti itu, seorang anak bisa ngintip ibunya yang lagi mandi. Ayo. Seorang ibu pun ternyata perhatikan bentuk tubuh anak laki-lakinya. Hari ini kejadian gara-gara tontonan. Kalau bicara anak muda, saya tidak ngomong anak muda saja. Hati-hati tontonan. Yang di handphone-mu. Jangan dianggap sebele itu. Itu bertahap. Sampai seorang anak yang ngadu kepada kami dan dia pengen sembuh. Karena sudah terlalu dalam lukanya. Bu, ya saya pengen sembuh. Saya tidak kuat. Jadi tangannya itu cerdas banget. Dia itu kalau masuk laptop, internet, itu langsung ke sana. Nah, kecerdasannya sudah perasa. Jadi dia tidak pakai anak. Jadi kecanduan betul dia. Nonton film kotor, itu kecanduan betul. Hati-hati. Harus jaga mata. Dan itu menjadikan seorang istri sudah tidak merasa indah dengan suaminya lagi. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa matanya dengan apa yang dilihat di gambar, di film. Karena apa? Dia berhayal mendapatkan seperti anda di film. Sehingga dia akhirnya merendahkan. Ah, suamiku cuma begitu. Begitu sebaliknya. Termasuk suami istri yang bodoh. Suami yang mengajari istrinya untuk nonton film kotor, suami paling bodoh. Kenapa? Sebetulnya suami itu ingin ngomong kepada istrinya. Istriku, aku mempunyai sesuatu atau aku bisa melakukan sesuatu, tapi tidak sehebat yang di film itu. Mengapa ini film? Namanya film. Tentu dengan bermacam-macam model, dengan bermacam ini. Akhirnya apa? Sang istri merindukan seperti ada di film. Suaminya tidak bisa memenuhinya. Akhirnya tidak ada indah rumah tangga. Maka hati-hati tonton pandangan-pandangan seperti ini. Jangan percaya dengan fatwa-fatwa ngaco dan sebagian ustadz. Kalau suami istri tidak apa-apa. Eh, merusak mentalnya. Sehingga menjadi yang... Sehingga ada seorang berkata, aku tidak bisa bangkit syahwat kecuali melihat film kotor. Kita harus waspada urusan ini. Bahaya sekali di hari ini, wahai anak-anak muda yang hebat. Jangan anda yang dalam keadaan haus, kemudian mendatangkan es degan tapi anda tidak bisa minumnya. Ya, suka nonton film film kotor itu kayak begitu. Kan bangkit syahwat. Terus, akhirnya pikiran macam-macam. Sampai, na'udzubillah, melihat kakak perempuannya syahwat. Hari ini terjadi mahram, bapak, zina dengan mahram. Zina dengan adik, zina dengan kakak. Banyak kejadian hari ini. Gari-gari tontonan. Itu dosa besar. Berzinaan begitu mudah dilakukan hari ini. Apalagi dengan adanya alat transportasi, alat komunikasi. Orang bisa saja lima menit berzina. Jadilah orang cerdas sebagai anak muda. Hindarkan diri dari hal-hal yang membangkitkan syahwat. Jangan nonton, ya hati hati. Karena sudah ada risaku kita kadang-kadang datang. Kita menghindar saja kadang-kadang datang. Didatangi. Itu membahayakan jangan dikabas pelik. Seorang perempuan menjadi tidak puas lagi. Sehingga seorang perempuan, pengakuan dari dia, dia melayani suaminya hanya begitu saja sudah. Tidak menikmati, karena sudah biasa dengan film kotor. Bahkan akhirnya dia lebih senang dengan cari kepuasan sendiri. Karena apa? Dia merasa pasangannya telah tidak menuhinya. Tapi bagi orang yang menjaga matanya, lihat. Yang menjaga matanya tidak berurusan dengan hal-hal yang semacam itu. Lihat. Duduk dengan pasangannya, langsung bangkit syahwat, selesai. Puas. Karena apa? Matanya terjaga. Jangan main-main urusan semacam ini. Ya ini anak-anak muda, hari ini urusan handphone-mu harus kalian jaga. Dan harus saling menasihati. Grup-grup yang menyelamatkan. Jangan sampai kadang ada yang nakal. Satu grup, ada yang ngirim film, tidak pantas. Tidak boleh. Ada satu ustadz yang berfatwa, tidak ada masalah. Ya ustadz, kalau kamu hobi, begituan jangan disebarkan ke orang lain. Rusak-rusak dirimu, jangan rusak orang lain. Jangan dia persepele, wahai anak-anak gue semuanya. Jaga matamu. Agar kamu konsen belajar. Baca Al-Quran khusuk. Hatimu tenang, tentram. Sebab itu nyambung terus. Jadi kalau sudah pikiran kemana-mana itu. Kalau sudah orang sering nonton film kotor, rusak mentalnya. Bayangannya kemana-mana. Ngeliat apa saja bangkit syahwat. Eh terus, khayalannya macam-macam. Ngeliat perempuan model ini, perempuan hitam, putih, kuning, gede, gede, terus khaya begitu. Saya melihat orang yang punya pengalaman begitu kasihan dia. Dia pengen ada orang, banyak yang pengen sembuh semacam itu. Gimana caranya? Ya damai mu jahat dah dong. Jauhkan dirimu dari nonton-nonton semacam itu. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.